Anda masih bersama saya para pemutasi seputar Bando Raya Malam pemisah akibat kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Cianjur sejak 4 bulan terakhir, puluhan hektare tanaman papaya jenis California mati akibatnya pemisah para petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Sekitar 20 hektare tanaman papaya jenis California di dua kecamatan yaitu kecamatan Sindangbarang dan Cidaun Kabupaten Cianjur mengalami kekeringan akibat tidak adanya hujan sejak sepekan terakhir. Akibat kemarau yang panjang membuat sejumlah para petani papaya di Cianjur Selatan merugi hingga puluhan juta rupiah karena hampir 50% tanaman papayanya mati. Seperti halnya di desa Mekar Laksana kecamatan Sindangbarang sebelumnya para petani bisa memanen papaya dalam 2 seminggu 2-3 kali panen. Namun saat ini hanya 1 kali panen saja. Tanya itu selain tanaman papaya yang mati, harganya pun drastis turun hingga Rp700 per kilonya dari harga normal sekitar Rp2.000 per kilonya. Ini dikarenakan tidak dikasih air, soalnya jangkauan dari air cukup jauh. Cuman ngandelin turunnya hujan, ini sekarang kemarau sudah hampir 3-4 bulan sekarang. Para petani papaya di Cianjur Selatan hanya bisa memanfaatkan tanaman papayanya yang masih hidup. Para petani berharap musim kemarau ini cepat berlalu dan segera turun hujan agar bisa mengolah kembali kebun papayanya. Heri Setiawan, Bandung TV